Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Ridho di acara Salam Promuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Promuka Saya Eski Tosiawan Sarjan Hukum Magister Pendidikan Selaku Ketua Harian Luaran Punggung Utara Menyampaikan bahwa kegiatan hari ini adalah Seleksi Garuda Tahun 2023 Kuartir Ranting Gerakan Promuka Punggung Utara Harapannya adik-adik yang ikut pada kesempatan seleksi ini Mulai dari siaga, penggalang, penegak, dan pandega Akan terus semangat dalam mengikuti kegiatan seleksi Garuda Tahun ini Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Promuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Promuka Kali ini ada kegiatan yaitu di Arabidrum yang dilaksanakan di SD Negeri DG Sartika Yaitu peserta yang dibawakan oleh masing-masing keluaran berjumlah 20 orang Sehingga di dalam Satuan Kota Bogor berjumlah 120 dan pendamping 12 orang Di sini diadakan beberapa kegiatan berbagai kegiatan perlombaan dan permainan Seperti permainannya beberapa materi yang dilaksanakan adalah ada teknologi, ada keterampilan, ada permainan, dan juga materi-materi yang lainnya Oleh sebab itu kenapa kegiatan ini cenderung dikhususkan untuk anak-anak siaga Supaya mereka termotivasi mengikuti kegiatan yang lainnya baik di tingkat kota atau pendekuara dan bisa dibawa ke lapangan Pakalannya nanti bisa dianggalkan dengan teman-temannya dan kemudian dilaksanakan dianggalan sesuai dengan jenjang perkembangan usia dini Yaitu usia siaga Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih atas kedatangan dari kawan-kawan dari Kewarcap yang dipimpin oleh Kak Wali selaku sekretaris dari Kewarcap Kota Bogor Ada pun tujuan dari pelaksanaan pembentukan gugus depan yang ada di lapas Bogor ini Nah inilah yang membuat kendala kami adalah dalam hal melakukan program pembinaan Mengingat secara geografis lapas ini sangat kecil untuk dikatakan lapas pembinaan Tetapi kami juga selaku petugas, saya selaku kalapas dan rekan-rekan semua bekerjasama termasuk media yang bisa memberikan cita pemberitaan positif bahwa lapas itu tidak tidur saja petugasnya Dalam hal itu melakukan pembinaan seperti hari ini yang kita laksanakan Baik, terima kasih rekan-rekan media menyambung tadi sudah disampaikan oleh Kak Sofian selaku ketua Mabigus ya Kapasitas sebagai lapas dan juga sebagai ketua Mabigus gugus depan lapas kelas 2A oleh anggota Bogor Alhamdulillah hari ini Kak Sofian dan jajaran kami dari Kuarcap telah kukuhkan Saya hadir mewakili Kak Kuarcap Kata Bogor, Kak Deddy Rahim yang sampai saat ini sebenarnya sudah dijadwalkan berhalangan Karena ada tugas yang tidak dapat beliau wakilkan Dan hari ini Alhamdulillah kita sudah laksanakan pelantikan Betul memang tadi sudah disampaikan juga bahwa kami beberapa tahun kebelakang pernah melaksanakan kegiatan keperamukaan Hanya memang dalam pelaksanaannya saat ini kami masih mencari bentuk apa yang bisa kita laksanakan Dan tadi dengan hasil pembicaraan dengan Kak Sofian, menurutnya dari sambutan dan juga yang kami sampaikan Ternyata begitu banyak yang bisa kita gali Satu yang sangat menyentuh dan ini menjadi salah satu concern kami, kami garis bawah juga Yang ada di sini mayoritas adalah sebagai warga kota Bogor Ini yang menjadi target sasaran kami bahwasannya ada hal sekecil apapun kami dari gerakan pramuka Kita melaksanakan satu kegiatan pembinaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Saya Adi Erwan, telah menjawab dari kegiatan seleksi pramuka Garuda Pocat 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 Yang mana pakaian hari ini telah dilakukan lapas koordinasi antara Wati Kabak Dengan panitia seleksi Ramuk Garuda di Wati Ranti Dengan harapan bisa bekerjasama menghasilkan Ramukar Garuda yang berkualitas Baik dari sisi terampilan Ramukarnya ataupun Hawaii Kegiatan ini dengan nanti proses Garuda ini sebetulnya sudah berlaku Sudah cukup lama ya Mereka calon proses Garuda ini dipersiapkan dari mulai bus depan Lalu mengajukan berkas ke kuatir ranting dimulai tanggal 22 Mei sampai tanggal 20 Juni Nah di tanggal 21 Juni sampai akhir Juni 2023 mereka akan seleksi di kuatir ranting Dan kami kuatir cabang akan melakukan visitasi ataupun koordinasi lagi Untuk melihat bagaimana proses reksi di kuatir ranting itu di tanggal 1 sampai 16 Juni Demikian yang perlu saya sampaikan Mohon maaf ya Mudah-mudahan Kota Bogor, kuatir cabang Kota Bogor Menghasilkan Ramukar Garuda yang luar biasa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Ramukar Salam Ramukar Salam Ramukar Salam Ramukar Salam Ramukar Saya merupakan Salam Ramukar Saya merupakan Kak Salifat Ketua Harian Puaca Kota Bogor Dan di sini kita sedang ada pelantikan pengurus PAW Dekah C boleh tahu enggak harapan kedepannya setelah penggantian ya jadi hari ini sebetulnya ada dua pelatihannya yang pertama adalah DKC kemudian protokol jadi sama lah umur berduanya kita harapkan organisasinya bisa berjalan dengan baik untuk DKC ini adalah PAW yang kedua diharapkan semua program berjalan menyusul program-program baru, biarkan semua putar DKC ini kita akan menjadi pimpin-pimpin yang andalan, yang mengisi kekosongan atau mengisi kuatnya dan juga bisa mampu ke kompetensi dimanapun berada jadi menjadi kualitas ke pemikiran hebat untuk semua yang sekarang ada di DKC harapannya terima kasih Kak salam salam oke teman-teman cukup sekian salam pramuka kali ini saya Ridhal Fatarik pamit undur diri dan salam pramuka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati